Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Partai Solidaritas Indonesia Yang sering mengkritisi Terkait kebijakan-kebijakan Yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang menjadi pertanyaan publik teman-teman Kenapa PSI kok hanya Mengkritik Pak Anies Baswedan Kok tidak pernah mengkritik Pak Jokowi Tidak mengkritik kepada Gubernur-gubernur yang lain Tetapi kenapa hanya fokus mengkritik Pak Anies Baswedan Ada apa dengan Anies Baswedan Apakah PSI kecewa Terpilihnya Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta Setelah Ahok tersingkir Di Belkada 2017 kemarin Nah ini Menimbulkan pertanyaan banyak Masyarakat teman-teman Kenapa PSI begitu sibuk Dengan Pak Anies Baswedan Apakah Pak Anies ini Menjadi ancaman bagi PSI Kalau benar-benar Pak Anies maju Kalau Pak Anies maju menjadi calon presiden Dan bahkan menjadi presiden Karena sebelumnya ada bidato dari Kiring Ganesha Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Dan Kiring pernah menyebutkan nama Itulah teman-teman yang menjadi pertanyaan kita Kenapa PSI begitu getol menyerang Pak Anies Baswedan Nah oleh karena itu Ini ada pengamat yang mempertanyakan Kenapa PSI rajin mengkritik Pak Anies Baswedan Apa jawaban dari jubir PSI Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari tribunnews.com Pengamat pertanyakan Kenapa PSI hanya rajin kritik persoalan di Jakarta Begini jawaban jubir Pengamat politik dari The Indonesian Institute Ahmad Hidayah menuturkan Ada masalah komunikasi politik PSI Di bawah kemimpinan Kiring Ganesha Jika tidak segera diatasi Menurutnya hal ini akan berdampak serius terhadap partai Menurut saya ada yang salah Dari komunikasi politik DPP PSI Khususnya di era kemimpinan Kiring Ujar Ahmad Sabtu 7 Mei 2022 Ahmad mencotohkan Masalah komunikasi politik PSI saat ini terkait Dengan rajinnya Kiring mengkritik berbagai program Yang ada di DKI Jakarta Sebagai ketua umum Dia berkata Kiring seharusnya fokus untuk mengawal isu nasional Seharusnya Kiring sebagai ketua umum PSI disibukkan Dengan mengomentari isu nasional Bukan isu lokal Ujarnya Terkait hal itu Ahmad juga berkata Kiring semestinya menyadari bahwa PSI Punya kader yang berhasil lolos Sebagai anggota DPRD Sehingga segala urusan Yang menyangkut sebuah daerah Bukan fokus DPP PSI Nah bener teman-teman Ini yang disampaikan oleh Ahmad Hidayah Mengenai posi PSI Karena PSI itu juga punya Kader-kader yang duduk di DPRD Maka kebijakan lokal Itu mestinya Menjadi isu daripada DPRD Dimana anggota PSI itu berada Bukan ditangani oleh Kiring Ganisa Sebagai ketua DPP PSI Jadi ketua DPP PSI itu harusnya Merespon isu-isu yang sifatnya nasional Bukan isu lokal Hanya kepada Pak Anies Baswedan Ini sesuatu yang menjadi aneh teman-teman Kenapa PSI begitu gencar Melakukan serangan atau kritikan Kepada Pak Anies Baswedan PSI tentu punya anggota legislatif Di daerah lainnya Jadi kenapa PSI disipukkan Dengan isu Jakarta Padahal PSI juga punya Anggota Dewan Daerah Seperti di Tangerang Selatan Ataupun Surabaya Yang sama-sama kota besar Ujar Ahmad Di sisi lain Ahmad mengingatkan Ada dampak serius Jika DPP PSI Tidak berbenah Tentu saja PSI harus Merespon isu-isu nasional Bukan hanya isu lokal Seperti di Jakarta Salah satu dampak Yang paling mungkin terjadi adalah Ditinggal pendukungnya Dan kembali tidak lolos ke DPR Pada Pilek 2024 Padahal dia melihat Branding PSI Sejak awal berdiri adalah Partai yang demokratis Terbuka dan lekat dengan Anak muda Selain itu Di awal-awalnya PSI juga berusaha Menampilkan Citra sebagai partai Dengan konsep Ataupun model partai Yang berbeda dengan Partai-partai yang telah ada Dan seleksi calon anggota Legislatifnya tertutup Lebih dari itu Ahmad berkata Perbedaan pendapat Atau saling kritik Hal yang biasa saja Bahkan suatu hal yang baik Namun Jika ditinjau dari kacamata Kesiapan partai politik Jelang pemilu 2024 Yang tinggal 2 tahun lagi Hal ini cukup Mengkhawatirkan Kemudian teman-teman Kita akan melihat Penjelasan dari Jubir PSI Karena banyak orang yang Ini mengkritisi juga Kepada PSI Kenapa kok hanya Mengkritik kepada Kebijakan-kebijakan Lokal Seperti di Jakarta Kemudian dihubungi secara terpisah Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Sigit Widodo Menepis anggapan DPP PSI Termasuk ketahumumnya Mereka hanya fokus Terhadap Anis Baswedan Sebetulnya PSI tidak hanya Mengkritik Anis Kami juga kerap Mengkritik kebijakan Di level nasional Seperti kebijakan Penanganan COVID-19 Di awal pandemi Soal kelangkaan Dan mahalnya minyak goreng RUU TPKS Mandeknya Pembahasan RUU PDP Sampai kebijakan Pembelian alutsisna Oleh Kemenhan Ujar Sigit Kepada Tribunews.com Ia menjelaskan Di tingkat daerah PSI juga cukup vokal Termasuk tahun lalu Anggota DPRD Kota Bandung Dari PSI Melakukan wall out Karena tidak setuju Dengan APPD Yang tidak pro rakyat Wakil kami Di Sulawesi Utara Dan NTT Juga terkenal vokal Dan sering mengkritik Pemerintah provensinya Demikian juga dengan Anggota-anggota DPRD PSI Di seluruh Indonesia Jelas Sigit Hal-hal tersebut Menurut Sigit Menjelaskan bahwa Tudingan PSI Hanya sibuk dengan Jakarta Sama sekali keliru Jadi menurut saya Tidak benar PSI disibukkan Dengan isu Jakarta Dan mengabaikan Daerah lain Mungkin Pemberitaannya Saja yang lebih kuat Di Jakarta Selain kami Punya 8 anggota DPRD Provinsi Sebagai Ibu kota Negara Liputan berita Di Jakarta Memang Lebih masif Ketimbang Daerah lain Bungkasnya Itu teman-teman Pernyataan Dari Jubir PSI Bahwa Tidak benar Kalau PSI Itu hanya Fokus Kepada DKI Jakarta Kata sikit Widodo Teman-teman Bahwa Anggota DPRD Dari PSI Sering Mengkritisi Kebijakan-kebijakan Yang dari Provinsi Masing-masing Atau Pemerintah Daerah Masing-masing Namun Teman-teman Kalau kita Melihat Kondisi Di lapangan Kita melihat Bahwa Kiri Ganesa Sebagai Ketua Umum PSI Sering Mengkritik Kebijakan Pak Anies Baswedan Itu yang Dinilai oleh Publik Oleh masyarakat Mulai Dari sumur Sapan Mulai Lagi Dari Formula E Bahkan Kiri Ganesa Itu sidak Di Lokasi Formula E Yang pada Waktu itu Belum Dibangun Sampai-sampai Kiri Ganesa Melihat Di sana Ada kambing-kambing Yang mencair rumput Dan Kaki Kiri Ganesa Kejeblos Di lumpur Lokasi Yang akan Dijadikan Formula E Nah Kita melihatnya Adalah Ketua Umumnya Jadi Ketua Umumnya Itu Arahnya Kemana Dan Tidak hanya Itu teman-teman Kemarin Kirin juga Membuat Pidato Politiknya Yang mengatakan Bahwa Indonesia Jangan sampai Jatuh ke tangan Pembohong Nah Seperti itu kan Ini mengarah Kepada Pak Anies Baswedan Jadi Orang melihat PSI ini sibuk Mengurusi Pak Anies Baswedan Jadi Tidak salah Kalau orang mengatakan Seperti itu Walaupun Sekjen Atau Jurubicara Dari PSI Mengatakan Sebenarnya PSI itu Juga Menanggapi Isu-isu Nasional Tetapi Kalau kita melihat Porsinya Memang Banyak Dia mengkritisi Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Memang Dianggap Itu berbahaya Bagi PSI Apalagi Kemarin Basar-Basar juga Begitu Menyerang Pak Anies Baswedan Jangan sampai Pak Anies Menjadi Presiden Apalagi Kemarin Kita melihat Senkribu Mengkritik Pak Anies Habis-habisan Ini Luar biasa Jadi Bukan hanya PSI Tapi Basar Ini juga Menyerang Pak Anies Baswedan Karena Memang Teman-teman Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan Banyak prestasi Yang ditorehkan Selama Beliau Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Misalkan Pembangunan CIS Jakarta International Stadium Pembangunan Formula E Pembangunan Rumah Susun Di Kampung Bayam Kemudian Rumah DP 0% Membuat Jembatan Menata Jalan Mudah Transportasi Dan lain sebagainya Ini dikerjakan Pak Anies Baswedan Ini prestasi Yang luar biasa Teman-teman Jadi Orang melihatnya Anies itu adalah Gubernur yang sukses Memimpin Jakarta Nah Lawan politik Ini mengkantar Katanya Pak Anies Tidak bisa kerja Minim prestasi Kemudian Yang diunggulkan CIS Dan sebagainya Jadi Mereka Menyerang Terus Pak Anies Baswedan Kenapa Begitu Ya Karena Mereka Menginginkan Agar Pak Anies Tidak maju Di Bill Press 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait PSI Yang dipertanyakan Publik Kenapa Hanya Menyerang Pak Anies Baswedan Padahal PSI Ini adalah Partai Nasional Kenapa Kok tidak Membahas Isu-isu Yang sifatnya Nasional Dan Banyak fokus Untuk Menyerang Pak Anies Baswedan Dan Jawaban dari PSI Katanya PSI Ini juga Merespon Isu-isu Nasional Namun Semua Tergantung Kepada Pendapat Masyarakat Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dan terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax